Intro Saksikan terus kisah ini dari serial Untuk di luar Anakku Pada akhirnya manusia harus menyerah pada ketetapan nasib Setelah sekian lama Sang Prabu mengalami sakit yang tak berkesudahan Dan akhirnya pada tahun 1309 Wafatlah Sang Prabu Kertarajasa Jaya Wardana Maka di tahun itu pulalah ditabalkan putranya Jaya Negara Menjadi seorang Raja Majapahit yang kedua Pada hari ini Sang Yua Raja Ditabalkan menjadi Prabu Wilwatikta Majapahit Bagaimana tarian dua gendung ini Gusti Saya curiga dia ini keturunan ular paman Sementara itu di kedatuan Majapahit Tampaklah Hala Yuda selalu menyukuhkan para wanita-wanita bersembahan Untuk kesenangan Raja Rupanya Raja Majapahit yang kedua ini Memiliki perilaku yang tak layak disebut sebagai seorang Raja Panutal Sungguh bertolak belakang dengan ramahnya Kertarajasa Jaya Wardana Terus terang Apa yang dilakukan Gusti Prabu tidak mencerminkan seorang Raja yang baik Bahkan sudah dua kali dalam satu sasi ini Melihat Raja yang melakukan hal yang tak pantas Maka Patih Nambi pun merundingkan pada Ibu Suri Dia Dewi Triwaneswari Istri tertua dari Raja Majapahit yang pertama Sehingga Ibu Suri ini pun langsung menegur Prabu Jaya Negara Apa yang Ibu tidak inginkan dari saya Hentikan kegemaran burukmu Hentikan Anda Prabu merendahkan harikat wanita Dengan menjadikan mereka pelampiasa nafsu semata Ayo turut Jaya Ayo Sudah datang Gusti Walaupun sudah mendapat teguran dari Ibu Suri Namun Raja Jaya Negara tak pernah menghentikan kebiasaan Inilah yang diinginkan Halayuda Atau Sang Ramapati Agar semua rencana liciknya berjalan dengan mulus Dengan berbagai cara dia terus merusaha menyingkirkan para senopati Majapahit Bahkan dia juga membentuk pasukan Dharma Putra Untuk menyaingi pasukan Bayangkari Dan lebih gila lagi dia menyusulkan pada Jaya Negara Agar mengawini adiknya sendiri Agar tak ada yang merong-grong kekuasaannya Kalau perlu Jadikan mereka istri Gusti Paman Mereka masih sedara denganku Akhirnya rencana Halayuda mulai berjalan Dia sudah membentuk pasukan Dharma Putra Di bawah pimpinannya sendiri Dengan berbagai alasan Sang Ramapati ini Menyampaikannya pada Tomenggun Wahana Agar tak ketahuan rencana pusuknya Sebagai rakrian kanuruhan Saya tidak ingin melihat negeri ini Kisro Hanya karena ulas sampian membentuk pasukan Dharma Putra Jangan se... Maaf Tuhan Kenapa Tuhan menghentikan rombongan ini? Sementara itu tampaklah iring-iringan calon pengantin Rupanya calon pengantin wanita itu cukup cantik Dan tak jauh prajurit Majapahit menjegatnya Begitu melihat calon pengantin wanita Maka diculiklah dengan cara paksa Kamu seharusnya bangga Memiliki putri yang terpilih untuk menjadi api istana Tapi... Jangan banyak mulut Masukkan pengantin ini ke dalam Kita bukan melawan Majapahit Kita melawan angan sebagian prajuritnya Kita tunjukkan Semenjak pengantin wanita diculik oleh prajurit Suruhan Halayuda Maka pengantin pria pun tak terima Dengan membawa warga kampung Mereka berangkat untuk membuat perhitungan dengan prajurit yang telah menculiknya Dan akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindarkan Apa mentah-mentah kalian penguasa Sehingga kami harus mengalap gitu saja Tapi naasnya dengan mudah prajurit melumpuhkannya Sehingga calon pengantin pria tewas di tangan Banji Melihat ada yang tewas Maka yang lainnya pun ciut nyalinya Tiga hari lagi mau dibawa ke istana ke pokongan Tanja Usahakan dia cepat sembuh Baik, Gusti Nampanya gadis desa yang diculik itu bernama Praharsini Nampanya gadis ini kurang sehat Apalagi setelah melihat kematian calon suaminya di tangan prajurit Suruhan Halayuda Gadis cantik ini tak ingin dijadikan wanita persembahan untuk sang raja Dengan memohon pada Ratanja untuk mau menolongnya Dan bahkan dia akan bunuh diri bila terus dipaksa Begitu melihat pendiriannya Ratanja menjadi tertarik pada Praharsini Hatinya pun mulai tak karun Benih-benih asmara mulai menghampiri tabib ini Ternyata seorang bayang mengawalku itu yang melaporkan kepada Ibu Suri Tribuaneswari dan Paman Ami Berkat kegigihan Halayuda mempengaruhi Raja Jaya Negara Kenisang Ramapati ini seakan-akan orang yang paling penting di lingkungan kekuasaan Entah rencana apalagi yang akan dimainkan Halayuda Tetapi saya tetap percaya Akan kesetiaan kalian Pekan depan saya ingin istirahat di kabupungan Paman Paman akan bersiapkan Tuhan sudah berjanji akan menolong saya kalau saya sudah sehat Kalau saya harus menolong Waktunya sangat singkat Sementara Praharsini sudah mulai sembuh dari sakitnya Agar tidak ketahuan Halayuda atas kesembuhan Praharsini Ratanca akan menyalankan rencananya untuk membawa kabur gadis ini Dari kediaman Halayuda Di tengah malam Ratanca mengajak gadis ini pergi sejauh mungkin Sehingga di pagi harinya Halayuda pun menubahkan kemarahannya atas kehilangan Praharsini Buat apa aku menggaji kalian? Kalau tidak mencari Bagaimana Kakang bisa betah hidup di kalangan keluarga Padahal kata Kakang tadi Kakang berasal dari kasta sutra Kini kita ikuti perjalanan Ratanca dan Praharsini Sebelum sampai di keseluruhan satu Mereka pun berhenti sejenak untuk menghilangkan letih di badan Di sebuah sungai mereka saling berterus terang isi hati masing-masing Kala itu Ratanca mengungkapkan cintanya pada Praharsini Dengan raut wajah tersibuk Praharsini menerima cinta Ratanca Apalagi calon suami yang tak dicintainya telah tewas di tangan para prajurit Dan pada akhirnya Halawida pun mengetahui Ratancalah yang melarikan Praharsini Dengan penuh kemarahan diperintahkan anak buahnya Untuk mencari Ratanca ke pasuluan satu Kemungkinan lainnya Ratanca ke rumah Kakas berguruhannya di pasuluan satu Tunggu malam Ratanca Paman Malik Adep Ada di dalam Kamu sudah lama tidak kesini Tanja Di siang itu Ratanca dan Praharsini tiba di rumah Mesin Setelah makan siang dan beristirahat sejenak Mesin mengkhawatirkan atas pelarian mereka berdua Karena Ratanca telah melarikan wanita persembahan untuk sang raja Dan di malam harinya Ratanca meneruskan perjalanannya menuju ke rumah Praharsini Untuk melamarga Saya menghargai keterusterangan Kakak Mesin dan rakep pemintian Saya tidak bisa membayangkan kalau desa itu dijadikan lautan api oleh pentara majapahin Rakep itu menggung Seharusnya bisa enggak Yang membiarkan parajurit-parajuritnya berlaku buruk Atas kekisiruan dari tindak tanuk Halayuda yang membuat pasukan sendiri Akhirnya Patih Nami dan Temunggung Hanapu menghadap jaya negara Namun kedua petinggi majapahit ini tak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang Prabu Dan saya bukan tidak tahu apa yang sedang dimainkan Paman Halayuda Saya masih membutuhkannya Kamu bisa secilakah Kalau kamu tetus terang Dimana anakmu disembunyikan Sebelum sampai ke rumah Praharsini Rupanya anak buah Halayuda pun sudah berada di sana Dan menyiksa orang tua Praharsini Entah lama kemudian Ratanca pun datang Begitu prajurit melihatnya Ratanca Pertarungan pun tak dapat dielakkan Melihat ayah Praharsini di sandera Akhirnya Ratanca pun menyerah Dan dibawa ke kota raja bersama Praharsini Halayuda mendatangi mereka di uang tahanan Dengan rasa kesalah Halayuda pun memarahi Ratanca Dengan penuh kehindangan Namun Ratanca tetap pada pendiriannya Dia tak ingin berpisah dengan Praharsini Walau nyawa sekalipun taruhannya Saya tidak pernah merasa takut Selagi bersama kakak Saya siap untuk mati sekalipun Sayat-sayat berinnya Aku ingin Apakah dia masih bisa mencintai gadis dengan wajah cacap Kini Halayuda pun memulai kehilangan akal sehatnya Merasa dikhianati Ratanca yang telah dianggap Tidak berbalas budi badannya Maka Praharsini akan disiksa habis-habisan Untuk memisahkan cinta mereka Apalagi kebenakan yang telah dijodohkannya dengan Ratanca Tapi semuanya gagal akibat Praharsini Sesakit apapun Asal Kakang tetap mencintai saya Tidak terus berhati-hati Saya akan mengatakan Bayi undenya Si Prabu sakit keras Ibu Suri menyuruh memanggil Tanca Cepat kakak Di saat anak buah Halayuda akan menyiksa kekasih Ratanca Ketika itulah istri Halayuda mengabarkan bahwa rajanya sedang sakit keras Akibat dari kebiasaan bejatnya dengan banyak wanita Kakak Jangan sampai kakak dituduh menghalangi penyembuhan Gusti Prabu Cepat Lakukan tugasmu Tanca Itu sudah mengetahui jawab apa lagi Halayuda pun memerintahkan Ratanca Untuk mengobatinya Namun tak semudah itu Ratanca pun mengajukan syarat pada Halayuda Dia mau mengobati Sang Raja Bila Praharsini dan dirinya dibebaskan dari segala hukuman Dan membiarkan mereka hidup bersama Akhirnya berkat pertolongan dari Yang Maha Kuasa Halayuda pun menyangkupinya Maka kedua insan yang saling mencintai ini Merasa bahagia Dan Ratanca pun melamar gadis cantik yang telah ditolongnya Nah bagaimana kah kisah selanjutnya Saksikan terus di channel ini Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!